Halo ketawa kembali lagi di channel kucing keluarga Dori banyak yang tanya Bang gimana sih cara nyembuhin kucing yang banyak hutunya Oke kali ini aku bakal jelasin kenapa sih penyebab kucing itu ada hutunya yang pertama kucing itu tuh jarang mandi yang kedua dia suka main di outdoor kemudian yang ketiga dia suka kontak langsung sama kucing yang punya kutu juga kali ini aku merekomendasikan ini sih aku juga baru coba-coba ini produk dari Flea katanya dia bisa membunuh kutu selama 30 menit kita coba aja langsung nanti gimana sih reaksi kucing pas ketiga dikasih kelihatan ini Oke teman-teman jadi tanda-tanda kucing yang punya kutu itu tandanya yang pertama dia tuh sering gaduk-gaduk kayak gini ya teman-teman ya memang dia tuh ngerasa gatal di badan dia jadi mereka tuh suka gaduk-gaduk kemudian berhubung ini kucingnya kan juga sering aku lepas ya jadi suka aku biarin berkeliaran di depan rumah makanya kan dia sekarang ada kutunya kemarin pas aku lihat itu ada kutunya jadi aku cobain pakai produk ini gimana reaksinya nanti ini memang udah kasih under bed ya teman-teman ya biar tahu di bawahnya tuh beneran ada kutu yang pada loncat apa enggak ya oke teman-teman jadi ini kita mulai pas pukul 11.30 ya nih dengan 11.30 ya berarti nanti kurang lebih 30 menit kan kita semprot dan katanya sih 30 menit udah pada loncat ya kutunya tuh jadi cara pengaplikasiannya dia tuh disemprot kayak gini nanti kutunya tuh pada loncat itu temen-temen katanya loncat pada mati jadi nanti kalau misalkan ini efektif banget ya jadi nanti kalian bisa aduk nanti bisa cek aja di keranjang tiktok kucing keluarga Dori nanti aku kasih link di bawah deskripsi ya temen-temen ya nanti kalau misalkan rekomendasi bisa kalian check out kalau enggak ya cari produk lain lah gitu soalnya aku juga baru pertama kali coba sih temen-temen produk ini biasanya sih pakai sampo aja cukup sih kalau aku ngatasin kutu-kutunya tuh jadi sampai merata ya temen-temen ya tapi nggak tahu juga sih ini aman enggak kalau kena muka atau kena matanya tapi kalau setahu saya sih kalau disemprot di badannya kayak gini tuh aman ya temen-temen ya kalau kena mata apa kejilat itu kayaknya aman sih temen-temen soalnya kan ini modelnya spray di badannya kayak gitu temen-temen ini udah mulai basah semua ya lus-lus dulu biar dia tuh meresap dalam dalam kayak gini temen-temen biar dia tuh kerjanya efektif udah mulai basah semua kita cobain di dalam Oke temen-temen jadi ini udah 30 menitan ya temen-temen ya disampai Nemo aja udah bosen nungguinnya ya jadi prinsip dari Flea ini dia tuh nunggu 30 menit itu karena apa karena dia tuh nunggu bulunya sih itu tuh kering dulu jadi sambil nunggu obatnya bereaksi sambil juga buat bulu kucingnya tuh kering jadi kutunya tuh pada jatuh sendiri di bawah itu ya temen-temen ya jadi ini sebagian dada yang pada jatuh sih emang agak banyak juga sih temen-temen ternyata si Nemo ini soalnya kan dia kan juga suka nunggu main di luar gitu ya jadi ah ternyata tuh banyak juga kutu-kutunya juga gitu saya lihat dia oke temen-temen ini penampakan kutu-kutunya ya jadi dia tuh pada pada mati itu udah pada jatuh pada mati gitu ini udah lumayan banyak juga sih nah penampakannya sebagian masih di situ ya temen-temen ya jadi sebagian masih ada di nah ini ini kan dia belum jatuh di bawah ya tapi udah mati nih temen-temen jadi ini nanti aku aku mandi ini soalnya kan dia buka sinemo itu kan lembut juga ya temen-temen ya jadi dari kutunya itu susah buat buat jatuhnya gitu temen-temen semoga aja sih obat ini itu aman buat kucingnya ya temen-temennya tadi sampai ini aja temen-temen semut-semut aja mati temen-temen serangga-serangga aja mati ya ya moga aja si nemo-nya aman ya temen-temen ya besok aku kasih perkembangannya Nemo jadi dia sehat apa enggaknya gitu oke temen-temen mungkin cukup itu aja ya cara ngobatin kutu pada kucing itu temen-temen jadi ini aku nggak endorse jadi kalian bisa menilai sendiri ini barangnya gimana gitu kalau misalkan kalian minat atau ingin nyobain produk ini biasanya aku jual produk ini di tiktok ya temen-temen ya jadi kalian bisa order lewat tiktok aja sih mungkin sekian semoga video ini bermanfaat buat temen-temen ya btw ini bisa pakai kucing liar juga ya temen-temen ya yang buat ngilangin kutu apabila ada kucing yang pada datang ke rumah temen-temen itu bisa disemprotin pakai ini aja itu aja bye bye